Halo, ya Dewi balik lagi dan kembali dengan Sabtu Lokal, pengen ngebahas yang lokal-lokal. Kali ini datang dari Mindot, yang baru saja meluncurkan parfum khusus untuk merayakan kemerdekaan Indonesia dengan judul Unbound. Buat lo yang penasaran, apa yang pengen gue obrolin dan bisa gue sampein seputar opini gue tentang Unbound dari Mindot, dilanjut ya. Jadi, beberapa waktu lalu gue tuh cukup kepo dengan Mindot yang katanya akan mengeluarkan produk khusus dalam rangka merayakan 17 Agustus ini. Dan pas gue cek di website-nya belum ada, cuman dia punya vial-vial yang hanya diberikan kepada seribu kalau nggak salah pembeli produk Mindot. Dan gue tidak melihat full botolnya, jadi gue coba tanyakan ke pihak Mindot di mana gue bisa membeli Unbound ini. Dan ternyata dia baru me-launch produk Unbound di 17 Agustus jam 00. Nah, bertepatan dengan itu akhirnya gue belilah full botol Unbound ini. Jadi, gue punya full presentation dari Unbound, oke. Dan ternyata mereka juga berniat untuk mengirimkan gue satu sampel sebelumnya, sebelum gue beli. Jadi, ini adalah pouch sampel dari mereka, gitu ya, yang isinya Unbound. Nanti kita obrolin ini selanjutnya. Sementara ini adalah full botol yang gue purchase produk Unbound dari Mindot, gitu. Jadi, akhirnya gue punya, gue bisa menampilkan bagaimana tampilan untuk full presentation dari Mindot, oke. Ini adalah tampilannya untuk yang Unbound, seperti ini depannya. Samping, belakang, samping yang satunya lagi. Atasnya seperti ini, bawahnya seperti ini. Oke, nah, untuk dari tampilan luarnya ini, buat mungkin para penikmat wangi selain kayak gue yang suka ngehepoin wangian. Mungkin ada beberapa orang yang sudah tahu, gue agak, agak bisa, kayak kok ini mirip apa ya, gitu. Ini mirip dengan yang satu ini. Ini adalah mas Ravager yang gue punya, botolnya udah gue taruh di cafe, so gue cuma punya kotaknya. Ini adalah dari Frederick Mal, yang tampilannya seperti ini. Walaupun nggak plek-tiplek dan dimensinya berbeda, tapi somehow mengingatkan gue sama Frederick Mal, gitu. Nah, ini juga selain dari tampilan keseluruhannya, juga karena dia pakai outer sleeve yang seperti ini. Dan yang dari Frederick Mal juga seperti ini, gitu. Cuman, kalau Frederick Mal, dia bentuknya ditarik seperti ini. Sementara, untuk yang Mindot, dia dibukanya seperti ini, gitu. Jadi, kalau untuk tampilan dengan keseluruhannya tadi, mengingatkan gue dengan Frederick Mal, tapi untuk tampilan dalamnya memang berbeda, gitu. Tampilan dalamnya seperti ini, oke. Ini tampilan dalamnya, belakangnya, bawahnya kosong, atasnya kosong. Dan kalau dia dibuka seperti ini. Kalau dari tampilan dalamnya, ini sebagai penikmat wangi, gue juga kembali teringatkan dengan produk dari Dusita. Selain dari Dusita, juga gue bisa sedikit mengkaitkan, gitu, dengan Carolina Herrera Confidential Collection. Which is, gue juga punya di kantor sana, jadi gue nggak bisa tunjukin, oke. Ini tampilannya duduknya seperti ini, terus di belakangnya ada kartunya. Agak mirip dengan si Carolina Herrera yang gue punya, gitu ya. Well, tapi so far dari presentasinya, gue sih nggak kecewa. Dari presentasinya, mau dari botolnya. Kalau dari botolnya, gue udah omongin di video gue sebelumnya tentang Mindot, sama juga dengan boxnya, gitu. Boxnya finishingnya udah cakep, cuttingnya juga rapi, nggak berantakan, gitu. Dan it's nice, it's nice, gitu. Detail-detailnya juga gue suka, gitu. Untuk sprayernya, masih sama dengan sprayer yang lain. Dia misty, pendek, dan menyebar, menyebar, gitu ya. Jadi, lo bisa spray lumayan dekat dengan titik-titik yang pengen lo spray, gitu. And then, cairannya warnanya agak kuning. Untuk Unbound ini, dia punya background story yang cukup menarik untuk lo kepoin. Itu bisa lo cek di Instagram mereka, nanti link yang gue taruh di bawah. Unbound yang artinya adalah kebebasan, terus kemerdekaan yang kaitannya dengan 17 Agustus, gitu ya. Dan spirit-spiritnya juga masuk ke dalam ruh dari si Unbound ini. Yang menggunakan notes-notes yang mencerminkan Indonesia. Di sini dia meng-emphasize note nutmeg atau buah pala, terus juga gula aren, dan juga, apa lagi ya, satu lagi ya. Kayu, I believe, kayu tikut atau kayu atau tembakau. Gue lupa deh, pokoknya ada tiga notes yang dia emphasize. Jadi, mereka udah menyampaikan ini ada dua booklet. Jadi, booklet yang pertama itu isinya adalah penjelasan parfum-parfum yang gue hilangin di produk yang punya gue sebelumnya, oke. Ini, dia punya booklet panjang seperti ini. Dengan konsepnya fragrance layering, terus notes-notes dari produknya, terus bagusnya dikombinasikan dengan apa aja, gitu. Ada Almalica, ada Floreson, terus ada apa lagi nih? Gue nggak bisa ngeliat, gitu kan, beige. And then, di sini juga di belakangnya ada Narkotik, oke. Terus ada Le Bohem, I believe. Mana sih, susah ya. Almalica, is it? Pokoknya, ini adalah penjelasan dari masing-masing wawangian, dan juga notes dan kombinasi yang mereka tawarkan, gitu. Ini, booklet ini sebenarnya gue udah terima sebelumnya di PR Product. Dan ada satu booklet lagi yang bentukannya seperti ini, yang memang menjelaskan tentang si Unbound, seperti ini. Terus, kalau dibuka dia seperti ini. Ada notes-nya, yang satu persatu, kayak kalau untuk produknya, penjelasan produk satu persatunya. Dan dia, di belakangnya ada kombinasi yang dia sarankan, oke. Dan ini satu produk yang menarik, yang pada saat PR Product gue nggak dapet, ini ada Plant Me. Jadi, dia menyisipkan juga, ini yang isinya tuh ada benih di dalamnya, tinggal lo tanam, lo taruh di tanah dengan kertasnya, dan habis itu tinggal disiramin. Ada petunjuknya juga, caranya bagaimana di belakangnya sini. Mana sini? Oke, jadi di belakangnya ini ada petunjuknya seperti ini, oke. Menarik ini, menarik menurut gue. Nanti kalau emang gue tanam, bakalan gue share, jadi ya kayak apa, oke. Nah, sekarang kita obrolin tentang wanginya. Wanginya menurut gue kayak apa. Nah, seperti biasa, notes-notesnya akan gue sampaikan, sebagaimana mereka sampaikan di Instagramnya. Karena ini di hidung gue sedikit ada perbedaan apa yang gue capture di hidung gue sama yang mereka sampaikan memang. Dan apa yang tertulis tidak semua bisa gue deteksi, oke. Jadi yang pertama, gue sempat sampaikan juga ke pihak Mind Dot, bahwa gue somehow mencium aroma yang cukup dense, yang cukup tebal. Agak emberi di hidung gue, agak emberi dan warm, nuansanya hangat. Tapi gue tidak bisa bilang kalau ini nuansanya spicy. Gue juga tidak bisa bilang kalau nuansanya woody. Ini kayak udah keblend, keblend dan mengeluarkan satu nuansa yang cukup intense di hidung gue, itu adalah nuansa Sweet Tobacco. Sweet Tobacco-nya ini cukup tebal, cukup berasa di hidung gue jadi aroma rokok yang manis. Ibaratnya ya jadi kayak aroma rokok kretek gitu ya. Cenderung ke arah Tobacco-nya yang gue bisa capture. Sementara notes-notes yang lain, gue agak sulit untuk mendapatkannya. Yang gue bisa deteksi lagi, gue merasakan kayak ada slightly floral. Bunganya nggak intense, tapi kayak ada dusty, aroma dusty floral. Yang kayak pink petal floral, tapi agak, apa ya, sedikit gitu. Nggak, nggak dominan. Yang dominan di hidung gue, aromanya manis. Aromanya Tobacco, terus kayak aroma spice, tapi gue tidak bisa bilang kalau spice-nya ini kardamom atau nutmeg. Dia menggunakan nutmeg, tapi karena mungkin di hidung gue meng-capture-nya itu aroma rokok yang intense. Jadi seakan-akan gue merasakan ini jangan-jangan aroma cengkeh gitu ya. Ternyata ini adalah aroma nutmeg, yang dibilang aroma pala. Sementara gue nggak ngerasa, nggak bisa langsung nge-pinpoint, oh ini aroma pala. No, I cannot. Terus aroma gula aren-nya juga gue merasa kalau ini aromanya manis. Tapi gue juga kembali tidak bisa bilang di hidung gue kalau ini aroma gula aren. Cuman bercampur jadi aroma manis saja di hidung gue. Tapi gue bisa merasakan ada sedikit bitter and sweet gitu. Agak pahit-pahit manis. Mungkin itulah merepresentasikan gula aren disini. Tapi for me ini berasa vanilanya itu lebih keluar gitu loh dibandingin ke arah gula aren somehow. Oke. Terus ya anyway. Apakah ini woody di hidung gue juga nggak bisa meng-capture aroma ini being woody. Gitu gue nggak merasa kalau ini uh woody banget nggak sih. Jadi aroma woody-nya, spicy-nya, terus sweetness-nya itu membuat suatu nuansa aroma di hidung gue yang meng-emphasize aroma ke arah tobeko, sweet tobeko. Jadi yang keluar tuh aroma tobeko somehow di hidung gue. Aroma rokok, ketemu dengan sesuatu yang manis. Dan gue juga tidak mendeteksi adanya aroma coklat kakao gitu ya. Mungkin itu yang membuat notes ini apa di hidung gue jadi berasa bitter. Berasa agak pahit-pahit. Tapi I don't know. Gue nggak bisa bilang kalau itu rasa coklat gitu. Itu aroma coklat. Ya lebih dan ini menurut gue tidak nggak ke arah gormong sama sekali. Dan ini walaupun aromanya ke arah tobeko sangat-sangat unisex buat gue. Karena ya gue juga salah seorang penikmat tobeko vani dari Tom Ford. Dan menurut gue itu justru lebih maskulin sedikit. Kalau ini lebih bisa diterima lah untuk lo ya sebagai aroma cukup unisex. Sebagai aroma tobeko ini cukup unisex. And then SPL-nya gimana? SPL-nya ini untuk siatch-nya teman-teman gue bisa cium. Walaupun hidung gue cepat capek untuk menerima aroma yang cukup tebal. Jadi cukup capek. Apalagi gue pada saat pakai gue nggak bisa langsung cium ke kulit. Kayak gini nih. Ini nih kayak sini gue langsung berasa kayak teng gitu. Kayak berat di sini. Kayak intens banget. Jadi gue hanya bisa menerima itu dalam bentuk wave di udara aja. Staying power-nya cukup baik. Cuman ya itu tadi ada satu aroma. Ada sesuatu yang seperti yang gue rasakan di beige. Itu ada sesuatu yang menyelimuti aroma yang gue pengen cium sebenarnya. Tapi kayak mereka keblend jadi satu dan rapet dan seperti diselimuti. Nah itu yang ngebuat gue tuh kayak agak kurang nyaman untuk mencium ini terus-terusan. Untuk dapet light wave-nya yang aroma sweet tobacco-nya sih gue suka banget. Terus untuk malam atau siang. It's all up to you. Tapi mungkin dengan densitas aroma ini akan lebih cocok untuk dipakai di tempat yang cukup dingin dan untuk malam hari. Tapi it's all up to you. Terus apalagi ya usia berapa ini aromanya cukup mature karena sangat di hidung gue sangat berasa aroma tobacco-nya dibandingkan aroma-aroma yang lain. Tapi well it's all up to you again. Oke untuk Unbound yang memang merupakan limited release dari Mind Dot. Ini memang dibanderolnya dengan harga yang berbeda sedikit lebih mahal dibandingkan produk-produk Mind Dot lainnya. Tapi ya gue cukup memaklumi adanya perbedaan harga dibandingkan dengan produk-produk Mind Dot lainnya. Ini gue juga mendapatkan ini. Ini dari Mind Dot. Vial Unbound. Which yang akan gue share ke satu orang. Oke tampilannya seperti ini. Ini pun belum gue spray. Masih brand new. Jadi kondisinya seperti ini. Ini langsung dari Mind Dot-nya. Yes gue udah bilang ke pihak Mind Dot kesannya gak enak memang produk yang gue dikasih gue kasih lagi ke orang lain. Tapi karena gue udah punya full bottle-nya jadi gue udah bilang kalau ini bakalan gue jadiin giveaway. Caranya gimana nanti bakalan gue tulis di kolom komen. Eh sorry bukan di kolom komen di kolom deskripsi. Yes. I'm so sorry karena memang kondisinya saat ini tadi gue cek pun masih status produknya Unbound itu sold out. Gue gak tau mereka akan produksi lagi atau tidak. Tapi buat lo penikmat Tobacco ini menarik sih untuk di pasar lokal. Oke I think that's all. Thank you so much for watching. Sampai ketemu di video gue yang lain. Bye mereka dia yang merupakan.